Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulia Evalistiani dari kelas 1D Prodi Akutansi Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Yang pertama Sintia Nurhasana dengan nomor NIM 2103101069 Dan yang kedua saya sendiri Yulia Evalistiani dengan nomor NIM 2103101070 Dan yang terakhir adalah Firdayana Ayah Hendra Permata dengan nomor NIM 2103101071 Di sini kami akan mempresentasikan hubungan antara guru dengan orang tua atau wali murid Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dan peran guru Yang kedua adalah pengertian dan peran orang tua Yang ketiga adalah pentingnya menjaga hubungan antara guru dengan orang tua Dan yang keempat adalah cara menjaga hubungan guru dengan orang tua A. Pengertian dan peran guru 1. Pengertian guru Guru adalah seorang pendidik yang profesional Yang lukas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi para peserta didik Baik dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal Pada semua jejak pendidikan, usia dini, dasar, dan menengah Yang kedua yaitu peran guru Menjadi seorang guru bukanlah sebatas mengajar di kelas atau di ruangan saja Tetapi seorang guru memiliki banyak tugas Baik yang terkait di dinas maupun di luar dinas Yang berbentuk pengabdian dalam belajar mengajar Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, memberikan fasilitas Bagi peserta didiknya untuk mencapai suatu tujuan Selain itu, guru juga mempunyai tanggung jawab Untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas Untuk membantu proses pengembangan siswa dalam belajar Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran orang tua Satu, pengertian orang tua Peran orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga Atau rumah tangga yang bisa disebut ibu atau bapak Bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak Merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak mereka Dua, peran orang tua Peran orang tua merupakan suatu komplek pengharapan manusia terhadap Caranya individu untuk bersikap sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab Dalam satu keluarga Dalam hal ini khususnya peran terhadap anaknya dalam hal pendidikan Keteladanan, kreatif Sehingga timbul dalam diri anak Semangat hidup dalam pencapaian Keselarasan hidup di dunia ini Selanjutnya adalah pentingnya menjaga hubungan guru dengan orang tua Hubungan yang terjalin antara guru dengan orang tua sangatlah penting Guru dan orang tua dapat saling bertukar informasi tentang anak Yang dapat meningkatkan aktivitas belajar anak tersebut Baik di sekolah maupun di rumah Jika hubungan antara guru dengan orang tua tidak terjalin dengan baik Maka akan berdampak pada kemunduran kualitas proses belajar mengajar Dan akan menurunkan mutu pendidikan Kerjasama antara guru dengan orang tua diperlukan untuk perkembangan anak secara optimal D. Cara menjaga hubungan guru dengan orang tua Ada pun cara untuk menjaga hubungan guru dengan orang tua yaitu sebagai berikut 1. Mengadakan rapat guru dengan orang tua di awal semester 2. Meminta orang tua mengisi formulir yang berisi informasi siswa dan orang tua 3. Mengundang orang tua untuk mendapatkan siswa saat menerima hadiah di perlombaan-perlombaan akademik maupun non-akademik 4. Mengadakan surat menyurat antara pihak sekolah atau guru dengan orang tua 5. Mengundang orang tua saat siswa menerima rapat 6. Mengundang orang tua pada acara-acara tertentu yang diadakan sekolah 7. Melibatkan orang tua pada setiap masalah-masalah maupun prestasi yang diraih oleh siswa 8. Guru juga bisa ikut pada pertemuan-pertemuan khusus yang diadakan oleh komunitas orang tua siswa 5. Mengundang orang tua Baik, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan Jadi kesimpulan, guru adalah poros utama pendidikan Ia menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan Secara umum, tugas guru adalah mengajak siswa-siswi agar memiliki pengaturan dan keterampilan dalam masing-masing bidang pelajaran Selain itu, guru juga memiliki tanggung jawab dalam mendidik siswa agar memiliki sikap dan tingkah laku yang baik Entah ketika berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat Hubungan kerjasama guru dan orang tua adalah salah satu usaha bersama antara orang-orang perorangan atau kelompok untuk mencapai kebutuhan bersama Hubungan kerjasama dapat berlangsung manakala individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama Dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan bersama Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Bila itapik walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh